Jepang adalah salah satu negara paling menyenangkan dan menarik yang pernah saya kunjungi. Jika Anda belum pernah mengunjungi Jepang sebelumnya, Anda akan dibuat kewalahan oleh keramahan orang-orangnya, lampu Tokyo yang terang, dan keseragaman negaranya. Berikut ini 5 fakta unik dari negara Jepang yang harus kamu ketahui. 1. Tokyo adalah kota terpadat penduduknya. Sekitar 38 juta penduduk Jepang tinggal di Tokyo. Jepang memiliki populasi 127 juta, jadi itu banyak orang di tempat yang kecil. Sebagai seorang introvert, saya menemukan fakta Jepang ini sedikit mengkhawatirkan, tetapi saya masih menyukai waktu saya di sana. Anda dapat melihat betapa sibuknya Tokyo selama jam sibuk dengan mudah dengan mencoba naik kereta di dalam kota atau berjalan di penyeberangan tersibuk di dunia, Shibuya. 2. Jepang memiliki harapan hidup tertinggi Sekitar 1.500 gempa bumi setahun. Tokyo terletak di daerah aktif di mana gempa bumi sangat sering terjadi, dan gempa bumi terjadi lebih dari 1.500 kali setahun. Ini mungkin tampak seperti fakta Jepang yang menakutkan, tetapi sebenarnya ini bukan apa-apa bagi saya karena Selandia baru memiliki lebih dari 15.000 per tahun. 4. Rasio mesin penjual otomatis Untuk setiap orang, ada sekitar 23 mesin penjual otomatis. Anda dapat membeli apa saja di mesin penjual otomatis termasuk mobil, selada, pakaian dalam, ramen panas, dan bahkan telur. Anda akan menemukannya di manapun saya bersumpah. Mesin penjual otomatis adalah bagian besar dari budaya Jepang dan bagi saya, itu sangat berguna. Anda tidak perlu berbicara dengan orang lain lagi, kebahagiaan untuk seorang introvert seperti saya. Rasio mesin penjual otomatis adalah salah satu fakta aneh Jepang favorit saya. 5. Mereka menganggap serius pembersihan Membersihkan diajarkan di sekolah dan merupakan bagian serius dari budaya Jepang. Siswa dan anak-anak membersihkan sekolah mereka sendiri. Saya harus mengatakan dalam perjalanan saya ke Jepang, saya pikir itu adalah salah satu dari tiga negara terbersih yang pernah saya kunjungi. Jadi fakta tentang Jepang ini sama sekali tidak mengejutkan saya. Bahkan ada pembersihan lingkungan, sukarela tetapi sebagian besar wajib. Orang-orang selalu diharapkan untuk menjaga kebersihan rumah pribadi dan tempat kerja mereka. Terima kasih telah menonton!